Selamat pagi Tribuners, kembali bersyukur bersama saya Stan, reporter Banyama Singkos. Saat ini saya akan melaporkan dari Kabupaten Tabin, tempatnya di Tua Adipura, di kawasan Rantau Baru, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecematan Tabin Utara, Kabupaten Tabin. Nah di depan saya ini Pemirsa Panjama Singkos, ini adalah Tua Adipura yang dibangun oleh Dinas PUPR Kabupaten Tabin, tepat di samping berdekatan dengan kantor Bupati Tabin. Dapat saya informasikan Pemirsa, proyek pembangunan Tua Adipura di kawasan Rantau Baru ini tidak selesai dibangun, dan seperti yang Pemirsa lihat, proyek yang senilai 3,5 miliar ini diputus kontrak oleh PUPR Kabupaten Tabin karena tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tabin melalui Dinas PUPR langsung memutus kontrak. Dan capaian pengerjaannya Pemirsa sebelum diputus kontrak oleh Dinas PUPR Kabupaten Tabin, hanya mampu menyelesaikan 48 persen. Nah ini situasinya Pemirsa, proyeknya mangkrak dan tidak dilanjutkan lagi karena kontraknya sudah diputus oleh Dinas PUPR Kabupaten Tabin. Nilai proyek ini Pemirsa mencapai 3,5 miliar. Informasi yang kami impun dari PUPR Kabupaten Tabin mangkraknya proyek ini akan kembali di lelang untuk penyelesaiannya karena anggaran yang digunakan untuk pembangunan tugas di Pura ini menggunakan anggaran tahun 2021. Hingga untuk kelanjutan pengerjaannya ini akan segera di lelang dengan anggaran dari tahun 2022. Lokasinya berada di kawasan perkantoran tepat di dekat kantor Bupaten Tabin dan juga Aula Galopestari. proyek senilai miliaran ini dikerjakan meskipun sudah diberi tambahan waktu tetapi kontrak kontrakter tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan sehingga PUPR Kabupaten Tabin langsung mengambil langkah dan memutus kontrak. Selain itu pemirsa banyak masing pos dapat saya informasikan bahwa ada tujuh kontrakter yang sudah di blacklist oleh Dinas PUPR Kabupaten Tabin karena tidak menyelesaikan proyek yang ditangani sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Selain di Bundaran kawasan rantai baru atau dua di Pura ini ada juga tempat proyek lainnya seperti pembangunan kantor satpol PP juga tidak selesai sehingga PUPR Kabupaten Tabin langsung mengambil langkah untuk memutus kontrak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.